Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga senantiasa dalam Tinduan Allah SWT Dan diberi nikmat sehat Dan diberi Kemudian dalam segala urusannya Oke Dari ini kita Dari Sabtu Tanggal 13 November 2021 Kita Berkesempatan untuk melakukan perjalanan Menuju suatu tempat yang Istimewa yang mengandung Nilai sejarah yang sangat luar biasa Sekaligus ini juga Bulannya Bulan ini Pasti mengingat Kita memperingati hari pahlawan 10 November Di sini kita akan Berkunjung ke suatu tempat yang Mempunyai nilai Histori atau sejarah yang luar biasa Oke Akan saya sebutkan luar sini Kita akan mengunjungi Sesuai judulnya itu Kita akan mengunjungi Gua Soekarno Gua Soekarno ini Merupakan Peninggalan Dari jaman Menurut Sumber informasi Tapi kalau untuk lebih Akuratnya Ya bisa Datang langsung Di sini Sumber informasinya Yang pernah saya dengar itu Gua ini Peran ditempat Persumil Dari Persumil yang pertama Insinyur Soekarno Dari Agraban Tentara Belanda Kemudian Bisa persumil disitu Dan selamat Tidak Terdangkap Kemudian juga Gua ini Merupakan Gua yang Karena tempat persumilnya Berarti kan Menurut saya Apalagi pahlawannya Proklamator Yang sangat Tersisa Memproklamirkan Terhadap negara Ribu Indonesia Nah Sebenarnya itu juga Sekitar tahun 60-an Di daerah ini Disa Yang dekat Sekarangnya Sebelah Kejalan Sudah masuk Disa Yang dekat Yaitu Disa yang Terkenal Sangat Menurut saya Dari Berbeda Sumber Informasi Dari Mulut-mulut Dari Literatur Yaitu Rokalannya Di GBD Dan beberapa Biasa Pecah Desa Yang dekat Ini Merupakan Desa Yang sangat Maju Saking Masihnya Itu Dulu Diteritakan Oleh Bapak Saya Pahan Kiri Dengan Buah-buahan Kemudian Itu Buah Soekarno Tersebut Dijaga Dirawat Dan Luar Bisa Bagus Kemudian Juga Luar Pertanian Dan Semua Yang berupa Hasil-hasil Bumi Penginak Sangat Langsung Besat Itu Semoga Tidak Salah Silahkan Dikor Pertigaan Pas Kaibun Tapi Sampai Disini Ternyata Ditutup Lagi Belum Selesai Itu Kemudarannya Akhirnya Kita Lalu Ke arah Disini Kita Kembali Lagi Karena Disini Jalan Mengeluh Dilewati Kita Lewat Jalan Sebelah Utara Lurusnya Dari Balai Bisa Hambiran Oke Tadi ada Orang Apa Saya Kita Menter Yang Bisa Lurus Selesai Lewat Jalur Ternyata Gak Tosan Lewat Jalur Itu Karena Dulu Jaman Saya Wawah Dulu Itu Sudah Lama Ya Saya Serang Lewat Jatuh Merabes Pake Jalan Daki Kemudian Cepat Ini Kata Bukai Motor Saya Berharap Bisa Motor Lewat Jalan Lama Sudah Jatuh Oke Maaf Bik Nya Jatuh Oke Ini Adulah SD Endekan Kalau Diri Berbisa Berjalan Dekati Turun Dila ini Kita Jaluk Ke Arah Kanan Alias Arah Timur Di sini Juga Ada Jalan Jalan Jaluk Kemudian Sampai Ke Buat Tapi Saya Memilih Untuk Lewat Jalan Jalur Itu Supaya Memutar Lewat Jalur Yang Kayibun Berbisa Jalan Sekolah Cuman Sampai Jalan Sampai Baru Sampai Saya Masuk Tantuk Dengan Kakak Saya Sekaligus Dia Pernah Lewat Oke Kita Lewat Terus Jalan Ini Jikuti Teman Teman Yang Kalau Oke Itu Juga Bisa Lewat Singkat Sampai Berpikir Supaya Memutar Mengenai Jalan Sampai Pengalaman Lagi Oke Disini Anggiri Berubah Parkecil Kan Parkebesar Ya Ini Karena Nanti kita Jalan Yang Terawat Sudah Sudah Kita Putar Tapi Gak Apalah Sambil Ini Jalan Jalan Menambah Preference Disini Oke Nanti Gimana Keadaannya Sudah Terawat Apat Tidak Dan Kalau Menurut Saya Ini Suatu Ini Istilah Layak Untuk Cucu Kacar Kudus Kugong Kua Silung Kua Lawang Supaya Terjaga Makanya Terjaga Kelestarian Kebersihan Kemudian Jangan Sampai Terpengkelai Sampai Apalah Geruntung Hidupan Saya Hercayakan Karena Bisa Seperti Edukasi Terhadap Siswa Siswa Anak Anak Sekarang Bahwa Dulu Juga Bisa Tempat Ini Merupakan Mempertimu Sejarah Ada Peninggalan Sampai Perjuangan Saksi Bahwa Peranggung Jadi Tempat Mempertahankan Kemperlikaan Dari Penjajahan Oke Teman Masih Kita lanjut Menuju Terus Ke arah Kaipun Oke Kita Masih Lanjut Terus Menuju Ini Selatan Nah Di depan Dua Belokan Tadi Bisa Tembus Ke Jalan Yang Kita Balik Oke Terus Itu Terlihat 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 Makam Makam Di Balik Saya Ada Lapangan Dari Cerita Duitus Laki Peran Empara Oke ini kita belok ke kiri saya berharap jalannya udah bagus ya seperti itu kita lewati sampai ini ternyata disini belum dibangun ini semoga kedepan ini dibangun infrastrukturnya sehingga lebih besar ini orang yang perlancarlah dari masyarakat seperti ini Oke kita lanjut terus dan ini saya ternyata bingung ya berpikir itu kan belok kanan sesama-sama dan tadi saya tanya orang ternyata itu tidak bisa terlewati motor ini susah sekali buatan untuk plakset bisanya pakai motor trail atau motor cross ya akhirnya belok ke kiri nyambung tadi jalan yang kurutnya dari gerija itu itu benar-benar jadi kita belok anak semua bayangnya ini tempat-tempat gua kita ini adalah alihanyar yang saluran-saluran induk ada selingkang Oke lainnya seperti ini tempat-tempat di tempat-tempat bagi dengan musik ini lama nggak dipakai untuk meningkatkan Oke ini depannya kanan jalan tuan lebih bidan Oke terus kita menuju ke arah Hai cara terus naik terusin jalan-jalan seluruh jalan-jalan yang sangat rapisnya lebih baik banget untuk menuju ke bosukarno atau mungkin tempat yang lain karena ini juga bisa nanti setelah bosukarno kita akan menemu ke itu apa namanya Hai hutan binastritis tapi ya kepat setelah inilah Hai ke sini dengan cara-cara ini kita belok kanan dulu disini jalan ini tahu saya zaman saya waktu sekolah ini luas lho lebarin Hai muat mobil sekarang enggak perlu sukain Hai sepertinya kan seperti seperti buntu ya padahal ya ada jalan dulu karena yang sebelah ini dulu Oke mari kita lihat dari apa namanya kita diantar oleh penduduk yang terdekat rumahnya dan buai sokak terimakasih mari kita ingatkan apa namanya okron silahkan ibu aslinya pun pun di tidak ngelebuti pun itu kata sawornya padangnya menelai wonton kayu Jokarta mesti ini dirawat saya ini untuk wisatanya batu Solo Solo Kalau nanti ngobrol oleh Bucari itu Kan nanti wonton pergi Kali kok tesnya Karena jadi rencana badan itu Dibangun wonton saking pusat barang Tapi kok bukan seksu-ksu Ini aslinya Kalo nanti ngomong-ngomong Lumayan sekitar 15 tahun yang lalu Tahun 2007 Kalo nanti ngomong-ngomong Kalo nanti ngomong-ngomong Kalo nanti ngomong-ngomong Mempopulerkan Niki Mawan Aset-aset Niki agar budaya Maka nanti ngomong-ngomong Kalo nanti Iya Kalo nanti ngomong-ngomong Ini ternyat nanti ngomong-ngomong Sering dilihati tiang Iya Pasti yang agak2 Mungkin jalan Ataing yang nanti Tapi dengan nanti jalan Sayang ini Yakin Bu Aduh Dari atas ini Atau beda itu terbengkal lagi menari gugong ini masih masuk cagar budaya ini malah diri nonton perhatian ini history untuk karena temrik ini 60 tiga konten ponbuntu nih amblus pohonnya wonton Hai pambus diunggu tapi rinko namun pengajangan mawon mutun Oh dong merantau pengen langsung pengen tinggal ini enggak Oke, oke. Oh, ini kayak nonton, oke. Seketap. Terima kasih telah menonton. 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 pintu dari yang sebelah selatan ada dua kita lihat Gua Susarna sekarang ini bekas-bekas yang pernah dibangun mendapat proposal dari senyum informasi dari itu makita funginya keberdiri kelihatan ini bawahnya seperti ini juga ada bekas ini ambur sudah ini kemungkinan juga bawahnya agak kuat nomor informasinya terletak ke bukit atau kebunan pencuk oh disini udah mentok ya gak ada ini berupa gua murni ini udah ini kita tidak ada pintunya berarti mentok sampai tadi semoga cabar budaya ini tidak segera bisa segera diperbaik supaya ada kenangan terhadap anak cucuk kita jangan sampai ini musnah jadi saya sangat sedih ini kawasannya kawasan bunung pencuk yang di bawah kita ada ini apa buah sukarno buah yang berbicara yang informasinya bumi dari berbagai informasi tempat persembunyiannya dari bulan dari Pak Arno juga pernah dikunjungi Pak Arno dari tahun 60-an karena desa ini dulu pernah menjadi desa yang sangat maju oke gitu ya sekian terima kasih dari kita banyak turkata yang kurang kekenan mohon maaf yang setuju dan semoga besok ada segera perbaikan dari pemerintah pemerintah kebuatan pemerintah pusat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arrivederci selamat menikmati